Klub Sepak Bola Persedikap Kabupaten Kediri mulai menata tim untuk persiapan. Mengikuti kompetisi Liga tiga tahun ini, skuad beleduk-kelut telah menunjuk Tony Ho sebagai head coach dan menggelar seleksi pemain. Persedikap Kediri mulai menggelar seleksi pemain di lapangan Desa Sumberjo, Kejumatan Ngasem Kabupaten Kediri. Dalam seleksi itu manajemen mengundang anggota klub dari asosiasi PSSI Kabupaten Kediri. Dimana masing-masing SSB mengirim dua pemain terbaiknya untuk mengikuti seleksi. Persedikap ingin mengakomodir bakat-bakat pemain muda, sehingga peserta seleksi dibatasi untuk para pemain kelahiran tahun 1999 hingga 2003 atau usia 18 hingga 23 tahun. Peserta seleksi diprioritaskan untuk putra daerah atau pemain asli Kediri. Ada pun konsep seleksi adalah latih tanding setengah lapangan. Hari ini sih kita melakukan seleksi mas ya, sifatnya tertutup. Jadi kita mengundang anggota ongkasa klub dari asosiasi Kabupaten Kediri untuk mengirimkan perwakilan pemain-pemain terbaiknya untuk mengikuti seleksi pertama ini. Sampai kapan ini mas? Pertama ini tanggal 31 terus nanti tanggal 2 dan tanggal 4. Lokasinya yang di satu titik ini? Lokasinya yang di satu titik ini. Ini nanti siapa ya mas ya? Masa yang seleksi langsung dari ASKP-nya atau dari Pemain-Pemain itu? Dari kemarin kita sebenarnya sudah membentuk tim pelatih buat seleksi. Ada Pak Bambang, terus Mas Ewangu, lalu Pak Hwari. Jadi nanti hasil seleksi yang pertama ini nanti bakal diserahkan kepada tim pelatih dan pelatih kepala. Terpisah, Bupati Kediri telah berkomunikasi intens dengan manajemen persedikap untuk membahas kebutuhan tim. Dan berharap tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Kediri sukses meraih juara Liga 3. Jadi saya dan teman-teman persedikap cukup intens untuk berkomunikasi. Mulai dari sebelum diadakannya Liga 3, kita sudah intens komunikasi. Pertama dari transportasi yang dimiliki sudah tidak layak, lalu tempat tinggal, dan juga stadion yang sekarang ada itu dirasa tidak pas lah untuk latihan. Maka saya sampaikan kalau membangun stadion sekarang, dananya tidak ada. Saya harus bicara padanya. Dananya yang ada sekarang digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan COVID-19. Maka langkah pertama adalah melakukan perombakan tim. Dan kita baru saja mendatangkan salah satu pelatih yang cukup terkenal di Liga 1. Dan ini bagian dan bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten bahwa kita serius dalam melakukan pembinaan persedikap. Nanti tanggal Liga 1 sampai dengan tanggal 2 akan ada seleksi terbuka. Agar regenerasi sepak bola dalam Kabupaten ini bisa hidup kembali. Manajemen tim Peria Sedika berniat mempertahankan kerangka tim lama. Sebanyak 7 orang pemain lama yang sampai sekarang masih bertahan akan direkomendasikan oleh manajemen kepada pelatih kepala. Dari Kediri, Masyari Almir melaporkan.